Halo Sobat Stabiliscom, disini kami kedatangan laptop Lenovo IdeaVet 1310 Core i5 Gen 8 HD 1T RAM 4GB dan Nvidia MX132GB. Dan laptop ini bagus banget, kondisi masih mulus, tidak bekas service dan disini kondisinya bagus lah ya, istimewa sebenarnya ya. Oke disini kita langsung aja liat bodinya, kalau untuk di bodinya sendiri ini dia masih bagus banget ya, ini bisa diliat, ini bodinya aja bisa dibilang gak ada lecet, ini di bagian keyboardnya aja liat. Ya, ini masih bagus banget, dan di bagian layarnya sini, ini gak ada lecet ya, ini masih mulus, itu kena cahaya lampu ya, jadi ini gak ada lecet, dan gak ada den, den itu bintik putih di layar. Jadi kalau ada bintik putih di layar itu mengganggu banget kalau kita menggunakan laptop ya, khususnya untuk desainer atau mungkin video editor, itu akan mengganggu banget. Misalnya disini ada bintik putih dan disini gak bakal hilang, jadi itu harus ganti layar. Tapi kalau ini gak ada, ini dalam kondisi sehat, normal, dan bagus banget. Ya, ini bisa diliat lah kondisinya. Oke, kita lihat sampingnya seperti ini. Oke, nah untuk di sebelah sini, ini dia ada port USB, ini dia, ada 2 port USB, sini USB 3. Nah, oke ya, disini ada 2 port USB, disini ada HDMI. Dan disini ada port LAN, ya, untuk kabel LAN. Jadi kalau koneksi Wi-Fi-nya kurang stabil, bisa menggunakan LAN. Jadi kalau LAN itu bisa lebih stabil koneksinya dibandingkan ketika kita menggunakan Wi-Fi. Dan disini ada casan ya, dan disini ada audio, audio combo jack, jadi audio yang bisa langsung 2 ya, jadi headset sama mic. Ini yang jadi 1, jadi 1 lubang bisa langsung buat 2. Disini ada SD card, ya, jadi untuk video atau fotografer disini ya, ini cocok banget. Jadi kalau kita mau mindahin memori dari kamera, ini bisa tinggal langsung masuk aja. Enak banget. Ya, jadi gak usah pake SD card reader lah, pake ini, itu, gak usah ya. Disini body-nya, sebentar. Aduh, warm banget. Oke, ini dia body atasnya, cover atasnya ini memulus ya. Disini hanya lecet sedikit lah, ini. Ini gak keliatan lah, ini masih bagus kondisinya. Ya, itu dia. Oke, lalu untuk di body sebelah sini, disini gak ada apa-apa ya, cuma ada DVD aja. Ya, disini DVD sama Kensington Lock. Oke. Dan di body belakangnya, yang di sebelah sini, ini masih mulus juga, ya. Gak ada guaresan atau lecet yang dalam, gak ada, ya. Dan kita lihat bawahnya. Lihat bawahnya juga ini masih bagus ya. Bawahnya, casing bawahnya masih mulus. Disini tidak ada lecet. Jadi bener-bener laptop ini memang masih mulus, ya. Bisa dilihat seperti ini ya, kondisinya. Ini dia, tipenya itu adalah, sebentar, ini. Ini tipenya Lenovo IdeaPad 130 14i KB, ya. Ini dia ada office, eh office, apa, Windows bawahnya adalah Windows 10 Home Single Language, ya. Windows 10 HSL biasanya. Oke, itu dia. Jadi untuk body sendiri ini, memang bener-bener sangat bagus, ya. Jadi, kondisi bisa dibilang istimewa. Oke, selain itu, kita perlu tahu dulu nih, berat laptop ini ada di angka berapa. Karena kalau untuk laptop kan biasa kita perlukan untuk mobile, gitu ya. Misalnya dibawa ke kantor, atau mungkin ke rumah, ke tempat meeting sama klien. Pokoknya mobile lah ya, bisa dinaik motor, atau mungkin mobil, gitu ya. Mungkin naik kereta juga lumayan ya, kalau laptop berat tuh, resiko badan pegel makin tinggi. Oke, disini udah ada timbangan, kita langsung timbang aja laptopnya. Oke, tutup dulu. Oke, disini bisa dilihat bahwa berat laptop ini ada di angka... 1,7 ya, sekitar 2 kilo lah ya. Nggak nyampe sih 2 kilo mah. Ini dia ya. Jadi, laptop ini lumayan enteng lah ya. Jadi, kalau misalnya dibawa kemana-mana, naik motor, naik kereta, itu kalau... Kalau dimasukin ke dalam tas, kan ada laptop yang gaming sampai belasan juta itu kan biasanya berat banget 2 kilo. Lebih kalau ini, enggak, kalau ini cuma ada di angka 1,7-an ya. Jadi, nggak nyampe 2 kilo. Jadinya 1,5 lebih dikit lah ya. Oke. 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 Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian webcam. Yang dimana webcam ini lumayan penting kalau kita misalnya ada meeting online, melalui Zoom, dan juga Google Meet. Jadi, sangat perlu menunjukkan diri kita ke hadapan klien atau mungkin internal perusahaan ya. Oke, kita langsung aja uji webcam-nya. Si Lenovo ini, dia udah ada webcam bawahannya, jadi nggak perlu lagi dibeli lagi ya. Webcam, bentar. Nah, ini dia. Ini ya, webcam-nya. Nah, itu dia. Wah, cahaya terang banget. Ini karena ada 2 lampu di sini ya. Oke, jadi ini keterangan karena mungkin terlalu banyak cahaya yang kena ke kamera tuh ya. Ini dia kalau nggak terlalu banyak cahaya, ini dia warnanya stabil kok, nggak terlalu terang. Ya, ini bisa dilihat, warnanya stabil ya. Oke, jadi kalau untuk webcam-nya lumayan bagus lah ya untuk meeting biasa, Zoom, Zoom, dan yang lainnya lah ya. Jadi, kalau emang butuh untuk meeting ini cocok banget. Gitu ya. Dan selanjutnya kita akan bahas spesifikasi mesinnya. Ini dia, prosesornya itu ada di Core i5 Gen 8. Ini ya, Core i5 Gen 8. Ini i5 strip 8, ini artinya dia Core i5 generasi ke-8. Nah, yang enak ya, kalau di laptop ini kita sudah bisa mendapatkan Core i5 Gen 8 dengan jumlah Core sebanyak 8. Core-nya, nih, logical prosesornya ini sebanyak 8. Jadi, ini setara Core i7 Gen 7. Jadi, performanya ini lumayan bagus lah ya. Jadi, kalau untuk kegiatan multitasking atau mungkin video editing, bahkan Photoshop, Illustrator, dan yang lainnya ini masih lumayan oke. Lalu, lanjut kita masuk ke bagian memory. Nah, untuk memory-nya ini dia default-nya ada di 4GB. Ini dia. Ini 4GB. Default-nya ada di angka 4GB dengan speed 2400. Oke. Nah, kalau untuk memory-nya sendiri ini bisa ditambah ya. Jadi, dia tersedia 1 slot kosong. Jadi, untuk yang 4GB-nya ini, dia ini sudah tersolder di mesinnya. Jadi, kita bisa menambahkan 1 slot RAM lagi. Ini bisa ditambahkan 4GB, 8GB, hingga 16GB. Jadi, kalau misalnya kita mau menambahin RAM 8GB, jadi logikanya 4GB ditambah 8GB. Jadi, laptop ini bisa sampai 12. Kalau misalnya ditambah lagi sampai yang 16GB, satu keping. Jadi, laptop ini bisa 4GB, tambah 16GB. Jadi, total RAM-nya bisa sampai 20GB dengan speed 2400. Mantap. Jadi, laptop ini benar-benar bisa ditambah RAM-nya. Jadi, nggak usah khawatir. Jadi, untuk harddisk-nya sendiri ini dia ada di angka 1TB dengan kapasitas 1TB ya. Nah, kalau 1TB itu dia hanya pembulatan saja. Tapi, di sini kapasitasnya tertulis 932GB. Ya, sama saja ini 1TB ya. Karena ini hanya sebagai patokan saja. Oke, yang menariknya di laptop ini selain memiliki CPU, Core i5 Gen 8, dan memori yang bisa di-upgrade macam-macam, diutak-atik lah ya. Di sini juga dia memiliki Nvidia MX1110. Jadi, laptop dengan Nvidia ini sangat cocok kalau kita gunakan untuk editing ringan seperti Photoshop, Illustrator, bahkan render yang kecil-kecil. Ya, render kecil itu yang, apa ya, yang video singkat lah ya. Misalnya, video kurang dari 5 menit dan di range angka 10 menit ke bawah lah. Ya, jadi ini laptopnya bisa untuk semua kalangan, enak banget, cocok banget lah untuk mesin. Kita langsung lanjut aja ke video berikutnya, yuk. Oke, Sobat Stabiliscom, di sini kita langsung masuk ke pengecekan mesin. Ini dia, untuk mesinnya original ya, jadi belum ada servisan sama sekali. Bisa dilihat seperti ini. Ini dia. Masih bagus, masih mulus. Bukan bodi luarnya aja, mesinnya juga bagus banget. Lihat ya, masih bagus banget ini. Mantap. Ya, ini dia, jadi mesinnya bagus banget. Oke, untuk dolemannya di sini, saya mau jelaskan. Jadi, di sini laptopnya ini, untuk Lenovo IdeaPad ini, dia masih menggunakan harddisk 1TB. Nah, untuk harddisknya ini, bisa kita ganti dengan menggunakan SSD. Jadi, tenang aja. Ya, dan laptop ini masih menggunakan DVD. Ini ya, ini DVD yang di sini, posisinya. Ya. Yang gimana kalau kita menggunakan DVD ini, ini kan dia posisinya seperti ini. Masuk, masuk ini. Oke, ya. Nah, DVD ini bisa kita ganti dengan harddisk. Jadi, harddisk ini, kalau kita mau ganti pakai SSD, harddisk bisa dipindahkan ke DVD. Dan DVD-nya bisa dimasukin ke sini. Jadi, di sini nanti bisa diganti pakai harddisk. Gitu ya, DVD ini bisa diganti pakai harddisk. Dan di sini bisa pakai SSD. Jadi, laptop ini bisa menggunakan dua storage secara bersamaan. Yaitu dengan harddisk dan juga SSD. Jadi, lumayan. Kalau kita misalnya instalasi software dan segala macam, bisa kita simpan di SSD. Dan juga nanti kalau software, data penting lainnya, misalnya seperti film atau mungkin yang lainnya, misalnya datanya yang besar banget dan tidak terlalu sering digunakan, itu nanti bisa digunakan di harddisk. Jadi, penggunaannya bisa begitu. Jadi, bisa dua storage. Laptop ini bisa dua storage. SSD dan juga harddisk. Atau mungkin kalau mau langsung diganti pakai SSD dua-duanya, itu bisa. Bisa banget. Oke. Nah, selanjutnya laptop ini baterainya lumayan awet ya. Ini dia ada di 3880 mAh. Lumayan ya. Baterainya lumayan sedang lah ya untuk ukuran segini. Dan untuk RAM-nya sendiri ini ya. Yang tadi dijelaskan, di sini dia ada satu slot kosong. Yang di mana kita bisa menambahkan satu slot RAM lagi. Jadi, di sini sudah ada RAM 4GB. Ini dia ya. Ini chip RAM-nya. Seperti ini. Ini dia ya. Ini chip RAM-nya. Nah, di sini ini untuk slot RAM satu lagi. Jadi, bisa kita tambah 4GB. Atau mau ditambah 8GB. Atau mau ditambah 16GB. Bisa ya. Di sini bisa ditambah. Dan di sini. Ini letak prosesor. Dia ada di sebelah sini. Dan untuk VGA dia ada di sini. Ini masih original ya. Ini segel garansinya juga masih ada ini ya. Lenovo tuh tulisannya. Dan menariknya di sini. Ini Wi-Fi-nya ini dia menggunakan dua antena. Ini ya. Ini dia ada kabel putih dan kabel hitam. Yang di mana kalau laptop dengan dua antena Wi-Fi seperti ini. Ini koneksi internet yang kita pakai ini bakal lebih stabil ya. Salah satu contoh kegiatan yang membutuhkan koneksi internet stabil adalah meeting, streaming, main game, dan yang lainnya. Jadi, laptop ini bakal stabil banget lah ya. Karena di sini dia sudah menggunakan dual antena. Oke. Gitu aja paling ya. Untuk review singkatnya. Review singkat khususnya di bagian mesin ya. Ini dia. Hard disk sudah. DVD sudah. Ini mesin sudah. RAM sudah. Baterai sudah. Ini untuk prosesor di sini. Untuk VGA dia di sini. Ini original. Keyboardnya juga masih original. Ini belum diganti. Masih original bawaan pabrik. Seperti ini. Ini kalau bawaan pabrik. Ini seperti ini soldernya ya. Masih bagus. Belum diganti. Masih bagus ini. Gitu ya. Oke. Kita langsung lanjut aja ke kesimpulan ya.